Sebagai bagian dari PSBB, Surabaya malam ini mulai menerapkan aturan jam malam. Jam malam diberlakukan mulai pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Hingga selasa malam, petugas masih memeriksa sejumlah pengendara di kawasan Pundaran Waru, Surabaya. Pemeriksaan meliputi penggunaan masker serta kelengkapan dokumen kendaraan. Dan sebagai bagian dari PSBB, Surabaya memperlakukan pembatasan aktivitas di malam hari atau jam malam yang dilaksanakan mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Dan pemirsa untuk mengetahui penerapan jam malam di Surabaya, sudah bergabung bersama kami Oki Arisandi di Pundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur. Ya, selamat malam Oki. Bagaimana penerapan PSBB di jam malam hari ini? Baik, selamat malam Mirfa dan juga pemirsa. Sekarang di kota Surabaya sudah menunjukkan pukul 21 lebih 10 atau pukul 9 malam lebih 10 menit. Itu artinya di kota Surabaya sekarang sudah memasuki masa jam malam. Jam malam ini sendiri merupakan bagian dari PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya. Di mana sebelumnya rencananya jam malam ini hanya diberlakukan di Sidoarjo saja. Namun atas perintah Kapolda Jawa Timur Irjen Poluki Hermawan, maka jam malam ini juga diberlakukan baik di kota Surabaya maupun di Kabupaten Gresik yang juga merupakan dua kota yang berdekatan. Di mana kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan juga Kabupaten Sidoarjo ini berada di sisi barat dan juga sisi selatan kota Surabaya. Sehingga ketiganya akan diberlakukan jam malam. Jam malam sendiri dilakukan pada pukul 21 hingga pukul 4 pagi. Tujuannya adalah untuk membatasi aktivitas masyarakat di malam hari. Supaya masyarakat lebih baik berdiam diri di rumah daripada harus berkegiatan di luar rumah pada saat malam hari. Selain untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, juga untuk mencegah terjadinya aksi kriminalitas. Namun sekarang sudah pukul 9 lebih 10. Namun keadaan di kota Surabaya sendiri, tepatnya di Surabaya sebelah selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, masih banyak pengendara yang berusaha masuk ke kota Surabaya. Pun demikian, tidak hanya mereka yang berplat nomor polisi L Surabaya atau W Sidoarjo, namun juga banyak plat-plat non Surabaya dan Sidoarjo yang juga ingin masuk ke kota Surabaya. Berkaitan dengan jam malam ini sendiri, memang sampai dengan sekarang dari pihak kepolisian selama 3 hari ke depan akan terus mensosialisasikan terkait dengan PSBB dan juga jam malam. Sehingga artinya pada tanggal 1 Mei 2020 nanti atau pelaksanaan keempat dari PSBB dan jam malam, harapannya masyarakat sudah bisa mematuhi secara betul. Karena selama 3 hari ini, dari pihak kepolisian hanya akan melakukan himbauan dan teguran. Tapi nanti pada tanggal 1 Mei 2020 atau hari keempat pelaksanaan PSBB dan jam malam, jika masih ditemukan pengendara yang melanggar aturan PSBB dan jam malam, maka pihak kepolisian akan melakukan teguran dan penindakan. Namun sampai dengan saat ini, Kapolda Jawa Timur, Ijen Poluki Hermawan, masih belum memberikan keterangan secara rinci sanksi apa yang akan diberikan bagi para pelanggar jika mereka memang terbukti melanggar PSBB maupun aturan jam malam. Tapi meskipun memang tujuannya adalah untuk membatasi aktivitas masyarakat di malam hari, namun masih ada beberapa kategori pekerjaan yang diperbolehkan beraktivitas di jam malam ini sendiri. Seperti contohnya jika ada masyarakat yang ingin berobat, masyarakat yang ingin pergi ke apotek membeli obat, atau justru juga ojek online yang membawa barang atau makanan, dikatakan oleh Kapolda Jawa Timur, masih bisa berkegiatan di malam hari atau pada saat pemberlakuan jam malam. Mulai dari pukul 21 hingga pukul 4 pagi hari, apalagi mengingat sekarang sedang di dalam masa bulan Ramadan atau bulan puasa, sehingga banyak masyarakat yang juga ingin menikmati sahur dengan memesan makanan secara online. Jadi meskipun demikian, baik para pengendara ini yang mau masuk ke kota Surabaya, mereka harus bisa menunjukkan sejumlah dokumen kelengkapan kendaraan, harus mengenakan masker, tidak boleh berboncengan, kecuali penumpang yang dibonceng adalah seseorang yang satu alamat dalam KTP-nya, dan juga jika memang normal polisi yang digunakan oleh para pengendara adalah non-L Surabaya atau non-W Sidoarjo, maka yang bersangkutan harus bisa menunjukkan surat keterangan domisili atau surat keterangan kerja dari perusahaan yang menunjukkan bahwa mereka bisa masuk ke kota Surabaya untuk berkegiatan. Namun hingga saat ini pemirsa masih banyak juga para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak jarang harus terpaksa putar balik karena mereka tidak bisa menunjukkan dokumen kelengkapan kendaraan atau dokumen satu alamat dengan penumpang atau juga surat keterangan bekerja. Tidak hanya roda 2, bahkan roda 4 pun yang memiliki nomor polisi di luar L dan W, baik itu seperti tadi ada AD, ada N, ada B Jakarta, mereka juga tidak bisa menunjukkan surat tugas atau surat domisili di kota Surabaya, maka mereka harus putar balik dan tidak diperkenalkan masuk ke kota Surabaya. Terkait dengan pelaksanaan PSBB dan jam malam ini sendiri sudah mulai efektif dilakukan pada mulai hari ini 28 April 2020 hingga 14 hari ke depan sehitung tanggal 11 Mei 2020 dan pada tanggal 1 Mei nanti kami ingatkan kepada para pemirsa khususnya di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Gersik untuk bisa menaati peraturan PSBB dan juga jam malam jika Anda tidak ingin ditegur dan juga dikenakan sanksi oleh pihak kepolisian. Mirva. Ya baik, terima kasih Oki Arisandi atas laporan langsung Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!